Sehari pasca penggeledahan rumah Peggy Setiawan alias Perong, salah satu DPO pembunuhan Vina yang berhasil ditangkap, ramai dikunjungi warga. Warga penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina yang menyeret tetangga mereka. Beginilah suasana rumah tinggal Peggy Setiawan alias Perong. Terduga pelaku pembunuhan Vina yang ditangkap di Ditreskrimum, Polda Jabar, Rabu kemarin. Rumah yang terletak di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon ini nampak sepi. Sehari pasca terjadinya penggeledahan. Sementara itu, warga silih berganti, berdatangan. Mereka mengaku penasaran dengan viralnya kasus pembunuhan Vina dan tak menyangka salah satu DPO berasal dari wilayah mereka. Dia mau lihat yang viral di TV. Cuma kan di sini kan ada teman, mau nanya ke teman gitu kan. Tertanya temannya tersangka yang di sini anaknya teman, gak tahu gimana ya. Oh gitu. Oh jadi ibu enggak tahu. Kaget gak bu? Ya kaget ya ibu lagi apa lagi sekarang baru tahu ya ini anaknya Tukang-Tukang. Tukang-Tukang, cuman anaknya Tukang-Tukang kerupungnya sih gak tahu ya. Cuman kan ibu ini kan ibu kenal gitu di sini, kenal. Sehari sebelumnya tim penyidik dari Ditreskrim Bumpolda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota menggeledah rumah tinggal sekaligus pemeriksaan terhadap keluarga Peggy. Penggeledahan berlangsung selama tiga jam untuk mencari petunjuk guna mengungkap kasus pembunuhan, Vina dan Eki. Petugas juga mengamankan dua koper yang berisi barang bukti dari dalam rumah. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti, bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani. Jadi yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Nah, gitu aja. Ada berapa orang itu? Ada berapa orang yang ditemui Pak Kasendara? Yang ditemuin berapa orang? Dimin tadi ada tiga. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh tim penyidik kota Bandung saat penangkapan Peggy bekerja sebagai puruh bangunan dan menjadi satu dari tiga DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cerebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan.